Intro Shalom saudaraku yang diberkati dan berkesihi Tuhan kita Yesus Kristus Bapak kami berterima kasih Tuhan untuk pagi hari yang baru Karena kami tahu bahwa ketika kami datang kepadamu Kami perandil namamu maka engkau ada bagi hari Terima kasih Tuhan Kami mau belajar mengutamakan Yesus adalah Allah kami dalam setiap kehidupan kami Oleh karenanya Bapak, mari tinggal diam Kami tahu bahwa Tuhan tidak dapat menyembah dirinya sendiri Dan Tuhan mencari penyebab-penyebab benar Kami mau menyembah engkau Tuhan di pagi hari yang baru Dalam roh dan kebenaran Yang terutama dalam hidup kami ini Kami mau berpikirkan namamu ya Yesus Haleluya Yang terutama di dalam hidup ini Mendingikan nama Yesus Yang terutama di dalam hidup ini Mendingikan nama Yesus Yang terutama di dalam hidup ini 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 Yang terutama si Mencintai Sebab tanpa kasihmu kami tidak sanggup Dan kenapa melakukannya sepuluh Menatakan Allah Terutama di dalam hidup ini Mendingikan nama Yesus Yang terutama di dalam hidup ini Kemulianan damai Sekali lagi yang terutama di dalam hidup ini Haleluya Di dalam hidup ini Mendingikan nama Yesus Mendingikan nama Yesus Yang terutama di dalam hidup ini Memuliakan namanya Haleluya Haleluya Sayang kau cinta Yesus Haleluya Haleluya Sayang kau cinta Yesus Haleluya Haleluya Sayang kau cinta Yesus Sayang kau cinta Yesus Sayang kau cinta Yesus Sayang kau cinta Yesus Terima kasih Tuhan Biarlah kasih setiap meliputi setiap nanti Hati kami lipat dengan syukur Bapak Hati kami lipat dengan syukur Bapak Tapi mau kasih yang kau ya Allah kami Tapi mau mengalikan yang terbaik kepada Bapak Semangkah kau yang putar pada dalam hidup kami Bapak Terima kasih yang Allah kami Terpuji-puji lah namamu ya Bapak Sebab engkau layak dikirimkan pujian kami Engkau layak dikirimkan Bapak Apapun masalah kami Kami pelajar dikirimkan apa Kau dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Atau kami Kami mengerti Tuhan, tapi biarlah Tuhan, semua yang terjadi dalam hidup ini kami tahu Tuhan pasti ada dengan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang terdapatku mematih. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku silahkan dalam hati. Tidak ada satu yang terjadi tanpa alam berhenti. Banyak perkara yang terdapatku mematih. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tidak ada satu yang terjadi tanpa alam berhenti. 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 Biar hanya ku berkumpul sendiri Sealah menunggu diri Sedangkan mari kita mulai sekali lagi Katakan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti Terbanyak perkara yang tak dapat ku mengerti Mengapa harus itu jadi Di dalam kehidupan Satu perkara Yang ku simpan dalam hati Tiada satu yang ku cari Tentang alam bergulit Alam bergulit Alam bergulit Alam bergulit Segala persoalan yang kita hadapi Tak akan pernah Biar hanya ku berkumpul sendiri Alam bergulit Alam bergulit Alam bergulit Alam bergulit Alam bergulit Segala persoalan Alam bergulit Alam bergulit ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti ku bergumul sendiri Tuhan karena Allah sanggup mengerti setiap kebutuhan kami kami mengerti bahwa Allah senang mendengarkan setiap teriakan mohon pertolongan kepada mu Bapak terima kasih Tuhan terpucing la nama ya Tuhan Haleluya, raise the Lord Terima kasih, Papa Terima kasih Lukas Pasal 18 Perumpamaan tentang Hakim yang tak benar Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh katanya. Dalam sebuah kota, ada seorang Hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorangpun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada Hakim itu dan berkata Belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya Hakim itu menolak tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorangpun namun karena janda ini menyusahkan aku baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan Camkanlah apa yang dikatakan Hakim yang lalim itu Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka Aku berkata kepadamu Ia akan segera membenarkan mereka Akan tetapi jika anak manusia itu datang adakah ia mendapati iman di bumi. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungkut cukai Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain Yesus mengatakan perumpamaan ini Ada dua orang pergi ke baik Allah untuk berdoa yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungkut cukai Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezinah dan bukan juga seperti pemungkut cukai ini Aku berpuasa dua kali seminggu Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku Tetapi pemungkut cukai itu berdiri jauh-jauh bahkan ia tidak berani menengadah ke langit Melainkan ia memukul diri dan berkata Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini Aku berkata kepadamu Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan Yesus memberkati anak-anak Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah Seperti seorang anak kecil Ia tidak akan masuk ke dalamnya Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus katanya Guru yang baik Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja Engkau tentu mengetahui Segala perintah Allah Jangan berzinah Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta Hormatilah ayahmu dan ibumu Kata orang itu Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku Mendengar itu Yesus berkata kepadanya Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan Jualah segala yang kau miliki Dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di surga Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku Ketika orang itu mendengar perkataan itu Ia menjadi amat sedih Sebab ia sangat kaya Lalu Yesus memandang dia dan berkata Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah Sebab lebih mudah seekor unta Masuk melalui lubang jarum Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah Dan mereka yang mendengar itu berkata Jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan Kata Yesus Apa yang tidak mungkin bagi manusia Mungkin bagi Allah Upah mengikut Yesus Petrus berkata Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami Dan mengikut engkau Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah Meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya Orang tuanya atau anak-anaknya Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga Dan pada zaman yang akan datang Ia akan menerima hidup yang kekal Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus Yesus memanggil kedua belas muridnya Lalu berkata kepada mereka Sekarang kita pergi ke Yerusalem Dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi Mengenai anak manusia Akan digenapi Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Diolok-olokan, dihina, dan diludahi Dan mereka menyesah dan membunuh dia Dan pada hari ketiga ia akan bangkit Akan tetapi mereka sama sekali Tidak mengerti semuanya itu Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka Dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko Ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat Ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya Yesus orang Nasaret lewat Lalu ia berseru Yesus anak Daud Kasianilah aku Maka mereka yang berjalan di depan Menegur dia supaya ia diam Namun semakin keras ia berseru Anak Daud Kasianilah aku Lalu Yesus berhenti dan menyuruh Membawa orang itu kepadanya Dan ketika ia telah berada di dekatnya Yesus bertanya kepadanya Apa yang kau kehendaki Supaya aku perbuat bagimu Jawab orang itu Tuhan Supaya aku dapat melihat Lalu kata Yesus kepadanya Melihatlah engkau Imanmu telah menyelamatkan engkau Dan seketika itu juga melihatlah ia Lalu mengikuti dia Sambil memuliakan Allah Seluruh rakyat melihat hal itu Dan memuji-muji Allah Kami mengucap syukur Untuk firmanmu Biar Tuhan Engkau mengurapi setiap kami Tuhan menumbuhkan Hikmat dalam hidup kami Biar firmanmu terus menguatkan kami Tuhan berikan kami kekuatan Dalam kami menjalani hari ini Kami percaya Engkau Allah yang terus memberikan kami Kesehatan Berikan kami kekuatan Terima kasih Tuhan Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Sampai selamat menikmati Sampai selamat menikmati